Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai seperti yang kalian di judul dan tunnel yaitu Bu Umbar mau unboxing sopi time lagi akhirnya paketan yang dua minggu Bumar tunggu mendarat juga dengan selamat dengan packing yang rapi semoga dalamnya enggak rusak ya karena ini Bumar tunggu dan lumayan lama dan Alhamdulillah juga dari segi pelayanan selernya juga memberikan respon yang baik dan disini Bumar beli dari toko laris88-computer dari Tangerang dan ini itu rak bumbu dapur serbakuna dengan enam lansi Oke untuk harga nanti Bumar tahu di sini ya dan link toko pemproduk ini Bumar tahu di description box ya Oke jadi buat kalian yang ini sama dengan Bumar tinggal klik di description box untuk menuju ke tokonya tapi sebelum lanjut ke videonya Bumar minta buat kalian tinggalkan like comment subscribe ya tekan tombol merah subscribe di bawah bantu YouTube channel Bumar biar makin berkembang dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar enggak ketinggalan video terbaru dari Bumar dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir setiaan nonton video Bumar dengan kesederhanan yang Bumar tampilkan di video video Bumar dan selalu meninggalkan komen yang positif dan memberikan dukungan bagi Bumar dari situlah semuanya untuk terus bikin video-video terbaru terima kasih semoga kebaikan kalian dibalas awal subhanahu wa ta'ala Nah jadi seperti ini ya packingannya sekalipun enggak pakai bubble wrap tapi ini tuh dilapisi dengan kardus yang lumayan tebal dan Alhamdulillah kardusnya pun enggak penyok jadi aman dan Alhamdulillah setelah Bumar cek satu persatu enggak ada satu bagian pun yang lecet ataupun pecah untuk paket ini emang lumayan lama ya karena Bumar pakai ekspedisi yang hemat yaitu kargo Nah bisa dilihat ya ini tuh produknya masih disegel ya jadi ini bisa dipastikan barang baru bukan barang bekas dan ini tuh packingannya rapi ya karena perintilan yang kecil-kecil diplastikin lagi jadi enggak amuradul dan ada instruksi pemasangannya nah jadi seperti ini ya barangnya ini terdiri dari enam laci dan Bumar pilihnya yang warna putih ini dikombinasi dengan warna hitam disini ada ini itu buat nyantolin lap ya lanjut ini untuk tatakan HP gini HP nya bisa taruh sini seandainya sambil lihat resep lanjut ini juga ada enam sendok bening lanjut ini untuk nempelin di tembok ya ini nanti dikasih lem ini udah ada lemnya sekalian dan kata Pak Susi khawatir seandainya kurang nempel makanya kemarin Bumar beli double tip yang bening itu semoga aja bisa jadi solusi lanjut ini juga ada untuk tatakan sendok dan garpu dan ini dapat 5 cantolan bisa buat nyantolin sepatula atau pisau ini untuk tirisan air dari sendok dan garpu jadi untuk lacinya seperti ini ini dapat 6 laci ya ini tuh plastik tapi tebal ya pening jadi kelihatan rumbunya seberapa dan ini panjangnya segini ya sejari bumbar untuk tingginya segini dan alhamdulillah dari keenam laci ini semua nggak ada yang pecah nah untuk tempat laci nya ini ada udah ada sekatnya ya ini ada enam laci dan tertutup jadi meskipun tempat tempat bumbunya nggak ada tutupnya tapi ini bisa ditutup jadi aman tempat bumbunya Oke langsung aja kita pasang ya Nah ini bisa dilepas taruh dulu kita pasang ini tatakan buat sendok nah ini kita pasang lagi seperti ini seperti ini nanti buat sendok garpu pisau ya kan terus ini bisa buat kecap asin kecap manis saus sambal saus tomat saori minyak goreng ya dan untuk laci bumbunya bisa untuk garam ada sendoknya mungkin ini nanti laci bumbunya mungkin ini nanti lada ketumbar terus merica 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 sama lada sama ya kaldu bubuk kunyit bubuk dan ketumbar bubuk sama ya pas ya untuk sendoknya nah ini tatakan HP ditaruh disini jadi seandainya mau masak sambil lihat resep di YouTube bisa HPnya taruh sini ya Nah untuk ini tirisan dari si sendok dan garpu tadi ya taruh disini nah habis dicuci kan pasti ada pesan air nah taruh sini biar enggak menggenang masuk ke dalam jadi bisa dibuang lanjut ini nanti nah ini ditaruh disini nah seperti ini ini untuk lap cantolan lap nah untuk ini bisa ditaruh sini ini bisa buat nyantolin spatula terus handuk tangan nah ini nanti dipak dibuat nempelin di belakang nah dibalik dulu ya nah ini dikasih lem dikasih lem terus tempel disini tempel juga di temboknya dan kemungkinan kata Pak suka harus andainya nggak kuat kita pakai dapet-tip yang Bumbar beli kemarin oke dan ini untuk dari segi harga nggak nyampe 200 ribu bisa untuk fungsi banyak banget mulai dari laci tempat tempat pisau cantolan spatula tempat sendok garpu ini menurut umbar sangat murah ya satu tempat praktis untuk segala kegunaan tapi balik lagi ini menurut umbar kalau bunda-bunda semua ingin samaan kayak punya Bumbar untuk link toko dan produknya seperti biasa Bumbar taruh di description box ya oke untuk pemasakannya next ya Oke terima kasih buat kalian yang sudah nemenin Bumbar unboxing hari ini semoga kalian suka dengan videonya dan semoga video Bumbar ini bermanfaat ya kalian pengen punya rak bumbu seperti Bumbar silahkan cek deskripsi langsung menuju ke tokonya dan silahkan order dan Bumbar juga mau ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang selalu hadir setia di video-video Bumbar selalu memberikan komen yang positif di setiap video-video Bumbar dan selalu memberikan dukungan kepada Bumbar Bumbar ucapkan banyak terima kasih semoga kebaikan kalian dibalas Allah SWT ala amin YouTube channel Bumbar dengan cara tekan tombol subscribe dibawah bantu YouTube channel Bumbar biar makin mengembang ya dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya biar enggak ketinggalan video terbaru dari Bumbar dan jika merasa video ini bermanfaat silahkan di share ke seluruh media sosial yang kalian punya ya dan jika suka dengan video ini silahkan di like atau juga tinggalkan kritik dan salah yang mendukung di video Bumbar kali ini ya terima kasih cukup sekian video Bumbar hari ini jika ada salah kata Bumbar mohon maaf Bumbar akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video bye